Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh My name is Mamad Vesposan and my registration number is A1N218043 Oke pada kesempatan kali ini Saya akan membahas salah satu materi dari kode yaitu campur kode Oke langsung saja Campur kode atau kode mixing terjadi apabila Seorang penutur menggunakan suatu bahasa secara dominan Mendukung suatu tuturan di sisi p dengan unsur bahasa lainnya Hal ini biasanya berhubungan dengan karakteristik penutur Seperti latar belakang sosial, tingkat pendidikan, dan rasa keagamaan Biasanya ciri menonjolnya berupa kesantaian atau situasi informal Namun bisa terjadi karena keterbatasan bahasa Ungkapan dalam bahasa tersebut tidak ada pedanannya Sehingga ada keterpaksaan menggunakan bahasa lain Walaupun hanya mendukung satu fungsi Campur kode termasuk juga konvergensi kebahasan Atau dalam bahasa inggrisnya disebut linguistic convergence Oke jadi campur kode ini dibagi menjadi dua bagian Yaitu yang pertama campur kode ke dalam atau inner kode mixing Inner kode mixing adalah Campur kode yang bersumber dari bahasa asli dengan segala variasinya Contohnya adalah campur kode antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah Seperti bahasa tulaki, muna, dan lain-lain Dan yang kedua ada yang namanya campur kode keluar Atau biasa disebut outer kode mixing Campur kode yang berasal dari bahasa asing Misalnya contohnya adalah Campur kode antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa lain-lain Lanjut, latar belakang terjadinya campur kode dapat digolongkan menjadi dua Yaitu yang pertama sikap atau attitudinal type Ini biasanya berupa latar belakang sikap nutur Dan yang kedua ada namanya Dan yang kedua faktor kedua adalah kebahasan atau linguistic type Latar belakang keterbatasan bahasa Sehingga ada alasan identifikasi peranan, identifikasi ragam, dan keinginan untuk menjelaskan atau menafsirkan Dengan demikian campur kode terjadi karena adanya hubungan timbal balik antara peranan menutur, bentuk bahasa, dan fungsi bahasa Ada beberapa wujud campur kode yaitu Yang pertama ada penyisipan kata Ada juga yang kedua penyisipan perasa Ketiga penyisipan klausa Keempat penyisipan ungkapan atau idiom Dan kelima yang terakhir penyisipan bentuk baster Atau gabungan pembentukan asli dan asing Oke langsung saja ke contoh Yang pada contoh pertama ini ada campur kode antara verb dan objektif non-press Contohnya adalah find the best answer Dan lanjut ke next page Disini verbnya yang berupa bahasa inggris yaitu find Dan objektif non-pressnya berupa bahasa inggris yaitu lanjut Pada contoh kedua Adalah campur kode antara non-press dan non-press Contohnya adalah Kalau mau lulus listening skill dan speaking skillnya harus bagus Disini non-pressnya adalah Dalam bahasa inggris listening skill dan speaking skill Sedangkan non-press dalam bahasa indonesia adalah Kalau mau lulus dan harus bagus Contoh lainnya adalah Yaitu gabungan antara preposition dan objektif non-press Disini prepositionnya berupa bas Contohnya adalah Baca textnya on the previous page Disini Yang berupa preposition yaitu on Yang dalam bahasa inggris Dan objektif non-pressnya adalah Baca textnya yang dalam bahasa indonesia Contoh selanjutnya adalah Gabungan antara bond morphem dan free morphem Contohnya adalah IODD dimix saja dengan bahasa indonesia Oke disini Bond morphemnya berupa bahasa indonesia yaitu di Dan free morphemnya dalam bahasa inggris Berupa yaitu kata mix IODD mix Ini merupakan gabungan morphem antara bahasa inggris dan bahasa indonesia Oke kita lanjut Ke contoh selanjutnya yaitu Penggabungan antara noun dan verb Contohnya adalah Lihat Test on and do it Disini Disini nounnya berupa bahasa indonesia yaitu lihat Sedangkan Verbnya dalam bahasa inggris yaitu test Contoh selanjutnya adalah Contoh selanjutnya adalah Conjunction Campur kode antara conjunction dan non-press Contohnya adalah Judul and content journalnya menarik Disini Conjunction Conjunctionnya berupa bahasa inggris yaitu N Dan non-pressnya yaitu Jurnalnya menarik dalam bahasa indonesia Dan contoh terakhir adalah Penggabungan antara Inggris adjektif dan indonesia adjektif Atau kata sifat Contohnya adalah Simple dan sederhana tulisannya Disini inggris adjektifnya adalah simple Dan indonesia adjektifnya adalah Sederhana Oke Jadi sekian materi saya tentang Campur kode atau kode mixing Wabila hitafiqwarhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh